ini adalah kabel drop wire kabel telpon spek yang saya baca adalah 0,6 mm ini kabel sepanjang 5 meter tahanan yang didapat adalah 1 ohm 1 ohm per 5 meter mau kita bandingkan juga dengan secara data tabel kita cek di internet kita bandingkan dengan tabel dari AWG standar Amerika kita scroll ke bawah 0,6 spek yang di toko-toko online shop ini saya masukkan yang sini saja 0,6 ini apa ini diameternya resistensinya adalah ini kilo fit ini kilometer nomor 23 yang mana ini yang sebelah ini 23 ini dia 66,7 ohm eh bukan iya apa ini oh iya per kilometernya diameternya per satu kilo dapat 66 ohm oke kita catat ya ternyata setelah saya ukur saya bandingkan semuanya tidak ketemu dengan hasil pengukuran di alat tadi di pengukuran saya kalau tadi kan 1 ohm yang ini misal saya misalkan kabel itu realnya adalah diameter 0,6 per 5 meternya harusnya dapat 0,26 ohm kalau kabel tadi saya anggap sebagai 0,57 mm diameternya maka per 5 meternya harusnya 0,33 ohm sedang kalau pakai yang saya anggap itu kabel tidak real tidak ukurannya real misal saya anggap 0,5 mm diameternya per 5 meter harusnya dapat 0,42 ohm maka ini entah alatnya kurang akurat ya atau mungkin bahannya yang memang ada campuran aluminium sehingga hambatannya bertambah mungkin koper sama ditambah aluminium akhirnya hambatannya berbeda jadi untuk amannya saya untuk perhitungan nanti disini untuk menghitung drop tegangan saya anggap bahwa kabel saya tadi kabel drop wire tadi kabel telepon tadi adalah 0,5 ohm 0,5 ohm untuk menghitung moda aja oke dan rumusnya tegangan drop adalah 2 kali arus kali resisten kali panjang kabel dibagi seribu seribu diambil dari seribu kilometer maka 2 dikali ini saya anggap 0,5 51 gitu aja kemudian tahanannya adalah 84 ini 84 84 84 24 dikali 5 meter kemudian dibagi seribu kita coba hitung 2 dikali 0,51 dikali 84 214 dikali 5 ya sama dengan itu kemudian kita bagi dengan 1000 0,42 maka drop tegangannya adalah 0,4 volt ya hasilnya adalah 0,4 volt berapa tadi 0,42 0,42 oke ya ini mungkin kalau mau saya bulatan lagi saya anggap ini drop nya adalah 0,5 volt pembulatan saja setelah itu ini meskipun pengukuran disitu per kabel 1 ohm tapi bisa jadi alatnya salah atau bahannya yang tidak sesuai tapi saya anggap ini tadi kita simpulkan per kabel ini adalah 0,5 ohm karena ada 2 berarti kan kita total 0,5 kali 2 menjadi 1 ohm kita hitung lagi berapa drop tegangan yang akan kita peroleh oke kita hitung 2 kali 0,51 kali 84 koma 2 1 4 x 10 meter dibagi 1000 bagi 1000 drop nya adalah 0,85 volt 0,85 0,85 0,85 0,85 ini yang atas mensimulasikan kabel 5 meter dengan hambatan dengan kita anggap ini adalah kabel diameter 0,85 0,85 kemudian yang bawah ini adalah hambatan kabel sepanjang 10 meter karena digunakan untuk kabel plus dan min setelah diukur ulang itu terbaca 0,6 ohm jadi saya mengukurnya tanpa menggunakan konektor ini langsung saya jemperkan ke sini hubungkan ke bot nya alat pengukur ini itu terbatanya 0,6 ohm oke diukur